Seorang anak atau seorang baby ya, sama seperti yang dilakukan oleh Kate Middleton dan juga para... Suaminya juga nih, panggilan gue liap dan juga keluarga bangsawan lain. Dan juga para wartawan yang ada di sana yang ingin sekali menyambut kelahiran dari pasangan Kate Middleton dan juga Prince William ini. Kelahiran anaknya ya? Kelahiran anak, betul. Ini kan kalau yang kita tahu kan diprediksinya itu sekitar tanggal 13 Juli. Berarti hari ini ya? Iya, hari ini harusnya. Tapi kan ada perbedaan jam di sana, seperti apa? Apakah jadi melahirkan? Nih, ya tanggal 13 Juli nanti. Dan yang pastinya nih ada dampaknya juga dengan kehadiran para wartawan dan semua orang yang menanti kelahiran anak pertama dari Kate ataupun William ini. Dengan pemindahan patung lilin yang ada di sana. Karena banyak banget yang datang, banyak banget yang foto, banyak banget yang menanti kelahiran bayinya. Seperti kita harus ke sana, kita gantiin patungnya. Kelahiran anak pertama Kate Middleton dan pangeran William rupanya menyita banyak perhatian. Dan menjelang proses kelahiran ini, tidak hanya keluarga besar kerajaan saja yang sedang bersiap-siap. Sejumlah media sudah mulai berjaga-jaga di depan rumah sakit St. Mary London, tempat Kate akan melahirkan anak pertamanya. Reporter dan para fotografer terlihat mulai menyiapkan kamera mereka untuk merekam kedatangan Kate dan keluarga kerajaan. Untuk menghilangkan rasa bosan, mereka pun terlihat mengabadikan tiga orang yang memakai kostum bayi berwarna hijau dan mahkota palsu. Bahkan mereka juga menunggu sambil menikmati minuman dan berbincang-bincang. Berita kelahiran dari keluarga kerajaan Inggris ini juga berdampak pada museum madame. Seperti yang kita ketahui, di sana terdapat patung lilin replika dari pangeran William dan Kate Middleton. Dan untuk sementara, replika mereka akan dipindahkan ke tempat khusus, karena pembinaan ini dilakukan agar dapat menampung pengunjung lebih banyak dan memudahkan kesempatan untuk berfoto. Kita ingin mengambilkan kerajaan Inggris ini karena dengan kerajaan Inggris ini, dan berjalan dengan kerajaan Inggris ini, kami tahu bahwa ini akan berharga besar dengan kami mengambilkan kerajaan Inggris ini. Kita ingin menemukan kerajaan Inggris ini di sini di sini di sini di sini. Kerajaan Inggris ini di sini 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 di sini. Terima kasih, aduh kira-kira ini deh berane-ane aja dulu, cewek cowok anaknya? Kalau saya sih menurut prediksi saya ya, biasanya sih gagal, banyakkan gagal cowok. Oh anaknya laki-laki, kalau saya bilang perempuan. Perempuan? Abis gitu cantik banget tentulah hamil. Nah justru itu, terkadang kalau misalnya sang ibu lebih dominan, anaknya biasanya cowok. Oh gitu, emang udah pernah hamil? Belum sih. Yaudah, gak mungkin hamil juga kan? Yaudah lah, nanti ditungguin aja mudah-mudahan segera lahir anaknya dari Kate Middleton dan juga Pangeran William. Dan nanti akan disaksikan sama-sama perempuan atau laki-laki. Tapi luar biasa banget wartawan di sana ya. Iya dong. Sampai jumpa di Kepik.